Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat beraktifitas untuk anda semuanya dimanapun anda berada semoga kita semuanya selalu diberikan keafiatan dan kesehatan dan semoga kita semuanya selalu dimudahkan urusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke teman-teman semuanya di depan saya sekarang ini sudah ada sebuah router yaitu router Totolink N300RT ya teman-teman ini router yang sudah bekas ya sudah saya pakai sebelumnya dan ini juga untuk antenanya sudah saya lapisi dengan isolasi karena sudah agak lama sudah kelihatan rapuh dan menguning untuk antenanya makanya saya lapisi dengan semua isolasi baik teman-teman sekalian dimanapun anda berada banyak orang mengatakan bahwa router Totolink N300RT ini merupakan router yang sakti kenapa dikatakan router yang sakti karena router ini memiliki banyak fungsi selain bisa digunakan sebagai access point bisa juga digunakan sebagai gateway repeater dan lain sebagainya dan yang paling istimewa dari router ini adalah router ini bisa menjalankan dua fungsi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yang sebagaimana banyak digunakan oleh para pengusaha RTRWnet yaitu bisa dijalankan fungsi sebagai klien PPPOE dan klien hotspot secara bersamaan nah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bagaimana caranya simak terus video ini jangan kemana-kemana dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe oke teman-teman sekarang dimana pun Anda berada sekarang kita akan mulai step by step bagaimana menjadikan router totaling N300RT ini sebagai access point dan juga sebagai klien PPPOE jadi kita akan setting router totaling N300RT ini sebagai pemancar hotspot yaitu klien hotspot dan klien PPPOE secara bersamaan jadi multifungsi ya teman-teman dan sebenarnya tutorial ini juga sudah banyak dibahas oleh teman-teman kita yang lainnya di channel-channel yang lain namun tidak ada salahnya kita akan renew tutorial ini atau kita akan perbarui tutorial ini siapa tahu banyak ada kekurangan mungkin kita saling menutupi kalaupun ada kekurangan silakan dikoreksi dan diperbaiki oke langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita reset dulu kita kembalikan pengaturan atau konfigurasi di router ini ke pengaturan pabriknya nah untuk tombol resetnya mungkin kita sudah sama tahu tombol reset router totaling N300RT ini berada di bagian depannya disini teman-teman ya nah ini silakan dihidupkan dulu untuk routernya dan disini saya sudah hidupkan saya sudah colokkan untuk adapternya dan sudah hidup normal namun supaya tidak ada luster di antara kita kita akan lakukan reset terhadap router ini oke sekarang kita akan reset dulu kita tekan dan tahan tombol resetnya kita tekan dan tahan tombol resetnya sampai semua lampu di depan ini berkedip seperti ini nah baru kita lepaskan tombol resetnya sekarang kita kita tunggu untuk routernya melakukan rebooting ya teman-teman dan sambil menunggu si router melakukan rebooting atau restart kita siapkan hp karena pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi melalui hp kita siapkan hp kita kita cek disini untuk wp-nya apakah sudah terdeteksi nah disini sudah terdeteksi untuk sinyal atau ssid photolink n300 lt langsung saja kita hubungkan hp ke ssid photolink n300 lt ini disini akan terdirect otomatis atau kita akan diarahkan ke halaman web konfigurasinya untuk tampilan di hp seperti ini teman-teman beda dengan di laptop kalau di laptop biasanya kita akan diminta untuk memasukkan folder jika kita ingin masuk ke halaman konfigurasinya namun disini kita cukup melakukan username dan password nya saja oke untuk username dan password deponnya adalah admin dan untuk password password nya juga sama yaitu admin langsung saja kita klik login nah kemudian kita akan dipilihkan pada dua menu disini yaitu menu quick setup atau pengaturan secara cepat atau konfigurasi secara cepat atau secara otomatis dan yang kedua adalah advance setup disini kita akan melakukan konfigurasi secara lebih spesifik atau secara lebih detail oke langsung saja kita masuk ke menu advance setup nya kemudian kita akan ditampilkan dengan berbagai menu di dalamnya seperti ini bisa dilihat di layar ada menu status network wireless course firewall dan system yang pertama sekali kita lakukan disini kita masuk ke menu network kemudian disini kita akan setting untuk pengaturan one nya nah untuk bawaannya disini untuk one tipenya masih dhcp client teman teman disini kita akan ubah menjadi pppoe dual one access pppoe oke kemudian untuk username nya tentunya disini kita samakan dengan username dan password yang sudah kita bikin di di mikrotik ya teman teman tentunya kita juga sudah menyiapkan membuat atau membuat server pppoe di mikrotik yang yang satu jalur dengan server hotspot nya oke disini saya membuat username untuk pppoe nya sudah saya bikin di mikrotik dengan nama tes saja dan untuk password nya saya samakan tentunya juga kalian tahu tidak harus sama seperti ini tergantung bagaimana settingan di mikrotik kalian kalian samakan saja untuk username dan password nya teman teman kemudian kompin password kita isi lagi untuk password nya usahakan sama ya teman teman jangan sekali ada perbedaan baik dari karakter ataupun huruf kecederan besarnya harus sama karena kalau ada perbedaan satu saja maka tidak akan bisa connect oke untuk service name nya kita kosongkan saja kemudian 1dhcp tipenya disini kita biarkan default saja yaitu normal pppoe lalu untuk yang selanjutnya di enable ping enable ping access on 1 ini maksudnya supaya kita bisa meremote si router ini dari secara langsung dari jaringan hotspot ataupun jaringan pppoe nantinya oke selebihnya kita biarkan seperti default nya saja langsung saja kita klik apply kita tunggu dan disini biasanya akan disconnect secara otomatis kemudian kita konekkan lagi dan kembali kita masukkan username dan admin seperti pertama tadi admin kemudian password juga admin login kembali kita masuk ke element setup karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi di bagian one sekarang untuk langkah yang selanjutnya kita masuk ke menu wireless nah disini kita akan menentukan atau membuat nama dari dari SSID dari klien PPPoE ini disini untuk basic setting basic setting nya ini adalah calur dari PPPoE dengan SSID nya totaling n300 rt kita akan ubah menjadi rumahan supaya mudah kita kenali kemudian untuk inscription mode nya kita enable kita pilih yang WPA2 kemudian kita kasih password disini terserah sesuai dengan kenan kita karena disini saya melakukan percobaan saya kasih password nya 12345678 karena seharusnya seperti biasanya juga klien rumahan itu harus menggunakan password beda dengan access point di mikrotik itu tidak perlu kita gunakan password untuk access point hotspot nya karena nanti akan diminta untuk memasukkan kode di login pick hotspot nya oke disini kita langsung klik play kita tunggu dan mungkin si router akan melakukan reboot otomatis ya kita tunggu sistem sedang melakukan reboot ulang kembali disconnect dan kita konekkan kembali seperti tadi memang rotennya seperti ini kalau kita sudah menyimpan semua pengaturan di dalamnya maka dia akan melakukan disconnect secara otomatis oke kita ini sudah ada sinyal rumah yang kita buat tadi kita masuk ke kita sambungkan ke sinyal yang kita buat tadi dan kita ulangi langkah dari awal tadi admin admin kemudian kita klik login kita masuk ke advance setup lagi tadi kita sudah membuat SSID untuk pelayan rumahan sekarang kita akan membuat SSID untuk pelayan yang pocran kita masuk ke menu network kemudian kita masuk ke wireless nah disini untuk SSID rumahnya ada di basic setting kemudian kita aktifkan di multiple SSID 1 untuk membuat SSID untuk pelayan hotspot disini masih disable kita enable saya kemudian untuk nama SSID kita buat sesuka hati kita karena ini percobaan kita akan buat dengan pocran saja supaya lebih dikenali dalam pengujian nanti pocran oke karena ini untuk klien hotspot untuk pocran jadi untuk inscription kita disable jadi tidak perlu menggunakan password karena nanti akan diminta autentikasi dari login mikrotik yang ada server hotspot di dalamnya sesudah itu kita klik apply dan kita tunggu si router melakukan reboot ulang seperti biasanya terdiskoneksi kembali oke disini sudah ada sinyal yang pertama kita buat tadi dengan nama rumahan yaitu untuk klien ppp oe dan kita tunggu untuk sinyal yang kedua SSID yang kedua yang kita buat dengan nama poceran disini belum muncul kita akan tunggu kita refresh belum muncul masih mencari jaringan kita tunggu kita coba aktifkan wp-nya kita aktifkan kembali nah nah disini sudah muncul nama wp-rumah SSID rumahan untuk ppp oe kemudian poceran juga untuk klien hotspot kita masuk kembali ke salah satu signal yang kita buat tadi kembali kita lakukan konfigurasi di web konfigurasi si router ini untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu network lagi kemudian kita masuk ke menu ip tv setting nah disini untuk default nya masih disable kita harus enable kan fitur ini kemudian kita kasih tanda centang semua di kolom bagian kiri ini kita kasih checklist semuanya untuk yang bawah ini yang tiga dari bawah ini tidak bisa di checklist karena sudah pengaturan default nya seperti itu setelah kita checklist semuanya kita fokus pada virtual wireless 2, giga hz virtual ap1 nah di bagian forwarding rule nya ini disini masih nut kita ganti untuk menjadi bridge supaya bisa memunculkan halaman login page hotspot mikrotik nya karena di wireless yang ap1 ini kita akan gunakan sebagai klien hotspot sementara di wireless 2GHz primary ap ini yang basic setting tadi adalah untuk klien ppp ue nya kita biarkan forwarding rule nya menjadi nut saja nah jika kita ingin membuat memparalel kan atau menambahkan di kemudian hari jika kita ingin menambahkan sebuah access point atau menyambung sebuah access point dari router ini kita bisa mengaktifkan port 1 port 2 atau port 3 ataupun port 4 sebagai jalurnya tentunya disini jalurnya adalah jalur hotspot ya teman-teman jika kita ingin menambahkan access point untuk hotspot kita bisa mengaktifkan di port mana saja yang kita inginkan disini saya akan mengaktifkan jalur parerernya di port 1 maka kita akan ubah forwarding rule ini menjadi bridge baru bisa memparalel access point di jalur hotspot untuk jalur hotspot ya teman-teman jadi seperti ini jika kalian mau untuk port 2 port 3 dan port 4 dijadikan jalur hotspot juga bisa tidak masalah sesuai dengan kebutuhan kalian tapi disini juga setelah kita ubah menjadi bridge untuk fitnya kita ubah tidak boleh sama dengan mode rule nut kalau nutnya 2 maka disini harus dibedakan dengan bridge saya kasih 20 kemudian di port yang di bridge juga 20 untuk jalur hotspot oke setelah semua ini kita lakukan penyimpanan apply kita tunggu seperti biasanya si router akan melakukan reboot atau restart secara otomatis setelah ini kita akan lakukan pengujian apakah semua pengaturan yang kita lakukan sudah baik dan berfungsi dengan benar kita akan lakukan uji coba kita sambung rotor tutorial yang 300 lt yang sudah kita setting menjadi dua fungsi ini ke mikrotik menggunakan kabel LAN oke disini saya sudah siapkan kabel LAN yang dari mikrotik ataupun dari switch yang terhubung ke mikrotik jadi perlu diingat teman teman untuk disini yang port kita colokkan disini yang dari mikrotik itu adalah port 1 ya teman teman disini port 1 nya ada di port 5 kita colokkan nah sekiranya seperti yang saya jelaskan tadi jika kalian ini port 1 nya jika kalian ingin menambahkan access point lagi dari port ini bisa ya teman teman untuk jalur hotspot nya karena di port ini kita sudah setting break tadi break gain itu oke sekarang kita akan lakukan pengujian apakah sudah berhasil connect kita tes kita masuk dulu ke klien rumah nya SSID untuk klien rumahan sudah tersambung kita tes apakah sudah mendapatkan access internet internet oh ternyata sudah bisa mendapatkan akses internet nya untuk klien rumah nya kita putar satu video untuk lebih memastikan masih masih pasrah kalau punya suami yang lemah tapi gak mau ribet dan aman di kantong ini dia solusinya sudah berhasil sekarang kita akan coba untuk klien yang untuk poceran nya SSID untuk poceran nya langsung saya kita hubungkan ke SSID poceran yang untuk hotspot kita tunggu apakah yang kedua ini juga berhasil nah disini ternyata dia sudah otomatis mendirik ke login pik mikrotik kita tinggal masukkan kode hotspot nya kode pocernya dan ternyata berfungsi dengan baik ya teman teman jadi kesimpulannya modem atau rotor totaling N300RT ini benar-benar sakti karena bisa menjalankan dua fungsi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai klien BPPOE dan sebagai klien hotspot baik teman teman sekalian sekiranya ini saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini untuk kalian semuanya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan jika ada kekurangan mohon di maafkan karena kita semua masih sama-sama belajar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih